Ya, baik. Semuanya sudah kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, siap ya. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan 11, yaitu tentang persamaan diferensial biasa Orde 1. Nah, ini adalah satu materi yang penting ya untuk mahasiswa jurusan teknik elektro. Kita ke depan akan belajar persamaan diferensial biasa Orde 1, atau biasanya ini ditulis atau disingkat PDB, Orde 1, lalu nanti ada PDB Orde 2, dan juga ada, yang akan kita pelajari ke depan, juga ada transformasi Laplace, dan juga inverse Laplace. Nah, untuk pertemuan ke sebelas ini, kita akan membahas satu topik dulu, yaitu adalah PDB Orde 1. Atau kalau misalnya kalian lihat, di sini ada diferensial ya. Diferensial berarti rat kaitannya dengan yang namanya turunan. Ya, turunan. Baik, nah ini konsep dasarnya. Kita lihat di sini bahwa PDB itu ada Orde-Ordenya. Ya, ada Orde-Ordenya. Orde 1, 2, sampai Orde N. Jadi, kalau Orde ke N itu artinya dia turunan yang tertinggi dalam persamaan diferensial. Ya, dan kita katakan persamaan diferensial biasa, ya. Karena ini diartikan sebagai relasi yang mencakup satu atau beberapa turunan fungsi Y terhadap X. Nah, ini contoh PDB. Yang pertama di sini ada Y aksen sama dengan cos X, ya. Jadi, dia memuat turunan, ya. Lalu ada Y double aksen tambah 4Y sama dengan cos X. Artinya dia turunan Orde 2 atau second order. Atau bisa juga misalnya Y, di sini saya kurung, ya. Berarti artinya turunan ke 3, gitu ya. Tambah 2Y, tambah 2Y aksen, tambah 3X sama dengan 0. Ini juga disebut PDB, ya. PDB-nya PDB Orde 3. Ya, PDB Orde 3. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini konsep dasar yang paling penting. Jadi, dari PDB Orde 1 atau PDB yang akan kita pelajari itu, kita tujuannya mau ngapain, sih? Tujuannya itu adalah mencari solusi. Ya, mencari solusi dari PDB yang diberikan. Jadi, kalau saya tadi punya Y aksen sama dengan cos X, nah, saya harus cari solusi dari persamaan ini. Nah, solusinya apa? Ada yang tahu? Solusinya itu apa? Atau kalau misalnya saya kasih ilustrasi dulu, yang gampang dulu. Misalnya saya punya X tambah 3 itu sama dengan 5, ya. X tambah 3 sama dengan 5, ini adalah sebuah persamaan. Solusinya apa? Pertanyaannya, solusinya. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Solusi dari konstanta X. Iya, berapa? X-nya 2. Betul. X-nya sama dengan 2. Nah, ini yang disebut solusi. Solusi dari persamaan ini. Nah, sekarang kita akan mencari solusi dari PDB yang ini. Y aksen sama dengan cos X. Apa solusinya? Ada yang tahu nggak? Diturunkan, bu. Ini udah diturunkan. Oh, udah. Solusinya. Y sama dengan sin X. Betul. Jadi, kalau misalnya udah ada yang baca dan memahami ini, coba nih. Fungsi, jadi solusinya itu adalah fungsi Y sama dengan sebuah fungsi misalnya GX gitu ya. Dikatakan dia sebagai solusi dari PDB jika si GX ini terdefinisi dan differentiable, sedemikian hingga persamaannya menjadi benar ketika Y dan Y aksen diganti dengan G dan G aksen. Maksudnya gini. Solusi dari ini adalah kita mencari nilai Y. Nilai Y yang memenuhi kepersamaan ini. Nah, berapa tuh? Ini soalnya simpel. Jadi, mungkin bisa ditebak. Y-nya apa? Sudah cukup ya, Bapak dan Ibu. Insya Allah, hari ini hari terakhir. Ada yang bisa jawab? Y-nya itu adalah sin X. Ya. Kenapa sin X? Karena kalau dimasukkan ke persamaan PDB ini, ini bernilai benar. Kenapa benar? Karena kita cari kalau dari Y sama dengan sin X ini, kita turunkan Y aksen, itu sama dengan apa? Cos X. Cos X. Sama dengan ini. Ini masih simpel. Ya. Contoh soal simpel. Nah, jadi intinya dari PDB ini, kita akan mencari solusi Y gitu ya. Yang memenuhi PDB yang diberikan. Nah, solusi itu ada dua. Nah, yang pertama adalah solusi umum. Yang kedua adalah solusi khusus. Ya. Solusi umum ini adalah solusi yang memuat konstanta sembarang. Jadi, dia mengandung, misalnya nanti karena ini hubungannya diferensial itu adalah dengan integral. Jadi, ketika diintegralkan, nanti dia akan memuat konstanta sembarang atau biasanya plus C gitu. Ini yang disebut konstanta sembarang. Dan yang kedua ada solusi khusus. Solusi khusus itu kita peroleh, ya, ketika konstanta sembarangnya itu kita peroleh nilainya. Dengan, biasanya di soalnya nanti diberikan sebuah nilai, nilai tertentu atau nilai awal. Ya, itu solusi khusus. Jadi, kalau solusi khusus tidak mengandung C lagi. Jadi, kalau misalnya saya punya contoh ya, solusi umumnya adalah misal sin X plus C tadi. Ya, dan solusi khususnya adalah Y sama dengan sin X plus 2. Nah, bukan mengandung C lagi. Oh ya, mohon maaf, tadi saya kelupaan nih. Untuk solusi yang ini, yang contoh soal yang tadi contoh yang pertama ini, ya, ini mestinya Y-nya sama dengan sin X plus C. Ya, karena kalau misalnya diturunkan, itu sama dengan Y aksen sama dengan cos X, turunan sin X, cos X, turunan C adalah 0. Ya, nah ini berarti dia namanya solusi umum atau saya singkat SU. Nah, ya, kalau misalnya solusi khusus nanti saya singkat SK. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, PDB order 1 ini ada beberapa macam bentuknya. Ya, ada tiga macamnya. Yang pertama adalah bentuk terpisah. Bentuk terpisah. Yang kedua adalah bentuk linier. Yang ketiga adalah bentuknya dia Y per X. Nah, kenapa ada beberapa bentuk? Ini juga sesuai juga disesuaikan dengan gimana kita menyelesaikannya. Kalau misalnya contoh soal yang pertama tadi, ya, aksen sama dengan cos X itu mudah. Kalau misalnya soalnya sudah cukup rumit gitu ya, persamaan diferensial biasanya sudah cukup rumit, nah itu gimana cara menyelesaikannya? Nah, ada tiga cara. Yang pertama bentuk terpisah, bentuk linier, dan bentuk Y per X. Bentuk terpisah ini paling gampang. Nah, kita lihat di sini ya. Ini bentuk terpisah. Bentuk terpisah, mana nih kursornya? Nah, ya, ini bentuk terpisah. Misalnya ada persamaan G, Y, Y, Aksen sama dengan F, X. Kita tahu bahwa Y, Aksen sama dengan DY per DX. Ya, jadi kita dapat memisahkan, ya, ini, kita tulis gini nih, G, Y, Aksen, ya, G, Y, Aksennya ganti sama DY per DX, sama dengan F, X. Nah, ini bentuk terpisah. Nah, ini bentuk terpisah. Kenapa disebut bentuk terpisah? Karena bisa dipisahkan antara variable Y dan variable X-nya. Jadi, kalau misalnya ruas kiri ini, kita kumpulin yang variable Y-nya aja. Ruas kanan ini, kita kumpulin yang variable X-nya aja. Nah, setelah itu, kita pindahkan si DX ini ke ruas kanan. Sehingga ini menjadi G, Y, D, Y sama dengan F, X, DX. Ya, F, X, DX. Nah, selanjutnya untuk mencari solusi, kita integralkan kedua ruas. Ya, kalau kita integralkan kedua ruas, kita akan memperoleh nanti solusinya Y sama dengan, misalnya sebuah fungsi HX plus C dan masih berbentuk solusi umum. Gitu ya. Nah, ini paling mudah nih bentuk terpisah. Coba kita lihat contoh soalnya. Saya punya PDB Y kuadrat Y aksen sama dengan 2X. Pertama, tentukan solusi umumnya. Kedua, tentukan solusi khususnya bila Y2 sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Karena tadi ini bentuknya terpisah, artinya bisa dipisahkan antara variable Y dan variable X. Ya, variable Y di ruas kiri. Di sini, ya. Ini Y semua. Di sini kanan. Dan kebetulan soalnya sudah kayak gini. Kalau misalnya soalnya belum kayak gini, kalian harus pisahkan. Gitu ya. Nah, sehingga ini dijabarkan lagi kayak tadi ya. Y kuadrat Y aksennya ganti sama DY per DX sama dengan 2X. Lalu, Y kuadrat DY sama dengan 2X DX. Gitu ya. 2X DX. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat di sini ya. Diintegralkan ya. Diintegralkan. Nah, integral dari Y kuadrat apa? 1 per 3 Y pangkat 3. Ya, integral dari 2X sama dengan X kuadrat tambah C. Nah, biasanya suka ada yang nanya, Bu, kenapa tuh yang ruas kiri nggak ada C-nya? Kenapa yang 1 per 3 Y pangkat 3 tidak plus C? Nah, sebenarnya ini plus C juga. Jadi, gini, kalau kita integralkan di sini. 1 per 3 Y pangkat 3 gitu ya. Plus C1, misalnya biar kita beda. Sama dengan X kuadrat plus C2. Awalnya gitu. Nah, lalu kita kumpulkan C-nya. Jadi, ini 1 per 3 Y pangkat 3 sama dengan X kuadrat tambah C2 min C1 ya. C1-nya pindah ke kanan. Konstanta dikurang konstanta ini kita sebut dengan C. C besar. Ya, jadi sama sebenarnya. Konsep kenapa tiba-tiba begini? Sebenarnya seperti ini. Ya, konsep awalnya. Jadi, jangan, Bu, kenapa yang kiri nggak ada konstantanya? Kan ini integral yang tidak ada batas bawah, batas atas. Mestinya ada plus C. Memang awalnya dia adalah plus C juga. Cuma C-nya dikumpulkan di ruas kanan. Ya, nah sehingga udah dari sini selesai belum? Belum selesai. Karena ingat, kita tuh mau cari apa sih? Kita mau cari solusi. Kalau mau cari solusi itu, berarti kita mau cari nilai? Nilai Y. Nah, ini bentuknya belum nilai Y. Harus Y sama dengan sesuatu. Nah, akhirnya kita sederhanakan. Lalu kita buat ini menjadi bentuk Y sama dengan. Jadi, ini X kuadrat tambah C, 3-nya pindah ke ruas kanan. Jadi, kayak gini. Ya, lalu 3X kuadrat, lalu 3 kali C, boleh juga langsung C1. Ya, karena ini konstanta juga, 3-nya. Lalu, untuk mencari Y, kita akarkan pangkat 3. Nah, itu adalah solusi umum. Solusi umum. Nah, sekarang katanya kemudian tentukan solusi khususnya. Nih, saya lupa. Ini yang 2 atau yang 3 yang benar ya. Coba kita coba yang ini dulu. Jika Y2 sama dengan 3, artinya ini X-nya 2, Y-nya 3. Ya, jadi kita masukkan ke solusi umumnya. Ya, jadi di sini 3 sama dengan akar. Aduh, maaf. Akar, ini 3 ya. 3 dikali X-nya berapa? X-nya 2, 2 kuadrat tambah C. 3 kali 4 berarti ya? 12 ya. Jadi, yang mau gabung untuk interaktif sama ibu, boleh. Kalau sambil ngerjain contoh soal ya. Ini 3 sama dengan akar 12 plus C ya. Selanjutnya diapain? Untuk mencari C. Karena kalau kita mau cari solusi khusus, kita harus dapat nilai C-nya. Ya, selanjutnya diapain? Kali pangkat 3, bu. Kali pangkat 3, iya. Kedua ruas dipangkatkan 3. Jadi, yang kiri dipangkatkan 3. Yang kanan pun dipangkatkan 3. Jangan cuma satu ruas ya. Sehingga kita peroleh hasilnya. 27 sama dengan akar pangkat 3. Dipangkatkan 3 berarti akarnya hilang. Jadi, ini 12 plus C. Gitu ya. Sehingga kita peroleh C-nya sama dengan 27 kurang 12. Sama dengan 15. Oke, ini kita anggap bukan yang ini ya. Kita anggapnya yang 2 sama dengan 3. Ini kayaknya Y3 sama dengan 3. Betul, hasilnya C-nya sama dengan 3. Ini kalau kita pakai Y2 sama dengan 3, kita peroleh C-nya 15. Berarti solusi khususnya, kita peroleh berapa? Y sama dengan akar 3, 3X kuadrat tambah 15. Untuk Y2 sama dengan 3. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke. Selanjutnya, kalau tadi itu bentuknya terpisah ya. Artinya kita, ibu ingatkan kembali, kita bisa memisahkan Y, variable Y, dan X ya. Pada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, selanjutnya adalah bentuk linier. Nah, bentuk linier itu bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. Ya, bentuk umumnya seperti ini. Nah, yang ini. Dan ingat, bentuk linier ini, koefisien depan, eh, koefisien di y-aksennya harus sama dengan 1. Jadi, kalau misalnya belum sama dengan 1, kalian harus ubah dulu supaya dia jadi 1. Nah, di sini kalau bentuk linier ada 2 jenis. Yang pertama, QX-nya sama dengan 0. Ya, kalau misalnya QX-nya sama dengan 0, hasilnya berarti seperti ini. Y-aksen sama dengan P, X, Y, eh, sorry, tambah. Tambah sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya kayak gini, katanya, bila QX sama dengan 0, kita akan mendapatkan bentuk terpisah kayak yang pertama tadi. Penyelesaiannya. Nah, sekarang kalau QX-nya tidak sama dengan 0, apa yang terjadi? Maka, solusi umumnya akan diperoleh dengan beberapa prosedur. Sebenarnya, ini bisa ada langsung rumusnya. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya faktor integrasi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya penurunannya ya. Penurunan kenapa sih bisa dipakai faktor integrasi? Jadi, faktor integrasi itu di sini adalah E pangkat PX-DX. PX itu apa? Kita balikkan lagi tadi, rumusnya apa? Y-aksen tambah PX-Y sama dengan QX. Ingat ya. Nah, jadi PX itu adalah keefisien di depan Y. Nah, faktor integrasinya adalah E pangkat integral PX-DX. Ya, kalau melihat ini pasti biasanya bingung. Kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi. Jadi, si persamaan ini, ruas kirinya dikalikan dengan faktor integrasi. Ruas kanannya juga dikalikan dengan faktor integrasi. Lalu, sederhanakan ruas kiri. Ruas kiri ini kita sederhanakan. Gimana caranya? Akhirnya kita bisa mencari. Nanti kalian coba ya. Pahami ya. Tidak akan saya jelaskan yang ini. Sehingga kita mendapatkan solusi umumnya langsung nih. Y sama dengan. Jadi, kalau misalnya ada bentuk seperti ini. Solusi umumnya langsung. Y sama dengan E pangkat. Sorry. E pangkat min integral PX-DX kali integral E pangkat integral PX-DX kali QX-DX. Nah, kalau melihat rumusnya lumayan. Tapi sebenarnya simpel sih ya. Dan artinya kalau misalnya kalian menemukan bentuk PDB yang seperti ini. Ya, kalian tinggal masukin ke rumus ini untuk solusinya. Oke, ya. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh soalnya. Tentukan solusi khusus persamaan Y aksen min Y sama dengan E pangkat 2X. Nah, ini adalah bentuk linier. Karena kalau saya tanya ke kalian ini bisa nggak dipisah ke dalam. Atau bisa nggak dikerjakan dengan bentuk terpisah. Bentuk ini. Nah, jadi sebenarnya bentuk PDB linier ini juga karena ketika bentuk terpisah sudah tidak bisa dikerjakan. Sudah tidak bisa kita lakukan. Kita coba ini bentuknya ke arah mana nih. Apa bentuk linier atau bentuk yang mana. Nah, ini nggak bisa nih dipisahkan. Ruas kiri, Y aja. Ruas kanan, Y aja. Karena ini bentuknya Y aksen min. Ya, min Y. Kalau misalnya saya ubah ke dalam bentuk terpisah, ini kan DY per DX, min Y sama dengan E pangkat 2X. Gimana nih ngerubahnya? Ya, DX kali ke kanan. Ini kan ada min Y. Ini harus diselesaikan dulu. Jadi nggak bisa. Gitu ya. Nah, ini kita lihat dia masuk ke PDB bentuk linier. Ya. Tentukan dia minta langsung solusi khusus ya. Bila Y 0 sama dengan 3. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Sebelum menentukan solusi, tentukan dulu PX dan QX-nya. Dan jangan lupa ingat di depan Y aksen itu harus 1 ya. Nah, harus 1. Jadi, PX-nya itu adalah koefisien di depan Y. Berapa nih? Nih, min 1. QX-nya adalah, sorry, ini X-nya. Ini adalah QX. E pangkat 2X. Gitu ya. Nah, faktor integrasinya berarti E pangkat integral PX-DX. Integral PX itu berapa? Min 1. Masukin ke sini, min 1 DX. Berarti integral min 1 DX, min X ya. Nah, kalau seperti ini, dia tuh karena integralnya dipangkatkan, dia tidak tambah C. Ya, karena terbatas di perpangkatannya. Nah, jadi ini E pangkat min X, faktor integrasinya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus umum tadi. Ya, saya tulis lagi ya. Y sama dengan, tadi rumusnya adalah E pangkat, gitu ya. Integral PX DX dikali DX DX. Integral, gitu ya. Gitu dulu ya. Integral E pangkat. Integral PX DX kali QX DX. Benar nggak nih? Gue juga lupa. Oh, min. Pakai min ya di sini ya. Dan lupa pakai min. Benar nggak? Oke, min PX ya. Gitu. Nah, sekarang kita masukkan deh langsung solusinya ya. Jangan lihat yang ini dulu. Kita kerjakan sendiri. Y sama dengan E pangkat min. Ya, integral. Langsung aja di sini. PX-nya berapa? Min 1 DX ya. Dikali integral E pangkat integral min 1 DX dikali QX-nya berapa? E pangkat 2X DX. Ya, QX-nya ini ya. Sama dengan, turun ke sini ya. Y sama dengan E pangkat. Tadi ini min 1 DX diintegralkan apa hasilnya? Min X ya. Min X ketemu min jadi plus. Nah, kayak gitu. Integral E pangkat min X kali E pangkat 2X DX. Gitu ya. Kita sederhanakan. Y sama dengan E pangkat X kali integral. Ini berapa nih? E pangkat min X kali E pangkat 2X. Berapa? E pangkat? X. X. Ya. Oke. Y sama dengan berapa integral E pangkat X? Ini tetap E pangkat X. Chopper X. E pangkat X diintegralkan E pangkat X lagi ya. Begitu juga ketika dia diturunkan. Ya. Nah, itu bisa dilihat di video kemarin tuh. Apa namanya? Seperti fungsi elementer ya. Yang eksponensial. Turunan dari E pangkat Z, E pangkat Z. Integral dari E pangkat Z, E pangkat Z. Ini juga sama. Ya. Dan ini plus C. Jangan lupa. Ya. Sehingga hasilnya ini. Oke. Nah, lalu ini dikalikan. E pangkat 2X tambah C kali E pangkat X. Ini masih solusi umum ya. Karena masih mengandung C. Nah, sekarang solusi khususnya ya. Dengan substitusi ya. Y 0 sama dengan 3 ini. Kita dikasih nilai awalnya yang ini. Ya. Maka kita masukkan ke sini. X nya 0, Y nya 3. Berarti 3 sama dengan E pangkat 0 tambah C kali E pangkat 0 gitu ya. E pangkat 0 itu berapa? 1 ya. Jadi ini 3 sama dengan 1 tambah C. Tambah C. Jadi C nya berapa? C nya adalah 2. Mestinya 2 ya. Benar nggak nih? Oh. Ini yang salah. Betul nggak? Mestinya C nya dapetnya 2. Betul nggak nih? Iya, Bu. 2. E pangkat 0, 1. Iya nggak? C dikali E pangkat 0, 1. Ya. Jadi 1 tambah C sama dengan 3 ini. Jadi C nya 2. Ya. Mestinya C nya 2. Sehingga solusi khususnya adalah Y sama dengan E pangkat 2X tambah 2 E pangkat X. Nah ini juga salah tuh E pangkat X nya. Ya. Ini solusi khususnya. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Yang terakhir nih bentuknya. Bentuknya adalah Y per X. Jadi untuk mendapatkan solusi umum gitu ya. Dimisalkan. Nah dimisalkan bahwa si persamaan PDB nya itu dalam bentuk Y per X. Nah kalau ini turunannya. Nanti substitusikan. Jadi kalau misalnya saya punya. Dimisalkan ya U sama dengan Y per X. Jadi nanti PDB nya itu diubah menjadi bentuk Y per X. Sehingga kalau kita turunkan. Atau kita ubah. Ini Y sama dengan UX ya. Betul ya. Dikalikan. Ini. Lalu kalau kita turunkan kedua ruas. Y diturunkan menjadi Y aksen. Gitu ya. Lalu UX diturunkan adalah. Ini bentuknya berarti U kali V. Nah jadi bentuknya kayak gini. U tambah U aksen X. Atau boleh juga ditulisnya kayak gini. Sama. Ya. Contoh soal biar enggak sulit. Biar lebih mudah dipahami. Tentukan solusi umum dari. 2X Y Y aksen. Min Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 0. Oke jalan di sini. Nah jadi kalau kita lihat. Ini dipisah. Bentuk terpisah enggak bisa. Gitu ya. Bentuk linier pun enggak bisa. Gitu ya. Nah sehingga kita sekarang menyelesaikan adalah dengan bentuk menggunakan pemisalan. Y per X. Gitu ya. Nah caranya dari persamaan ini kita bagi ya. Kedua ruas semuanya dengan dibagi X kuadrat. Ya. Jadi kalau dibagi X kuadrat ini hasilnya gini kalau saya tulis lagi. 2X Y Y aksen per X kuadrat. X kuadrat. Nah dikurang Y kuadrat. Aduh sorry sorry. Dikurang Y kuadrat per X kuadrat. Ditambah X kuadrat per X kuadrat. Sama dengan 0 per X kuadrat sebenarnya ya. Kedua ruas harus dibagi sama. X kuadrat. Ya. Sehingga ini menjadi 1. Ya. Ini menjadi 1. Yang ini menjadi Y per X kuadrat. Gitu ya. Dan yang ini menjadi kalau saya coret. 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 Ini berarti 2 Y per X Y aksen yang ini. Gitu ya. Sama dengan 0. 0 nya di sini. 0 per X kuadrat 0. Nah selanjutnya kita substitusi yang tadi. Bahwa si U itu adalah Y per X. Lalu Y aksen itu adalah ini. Ini kuncinya. Yang penting. Sehingga kita peroleh. Saya ganti warna dia biar lebih. Nah kita peroleh dari sini. Ketika disubstitusi. Ini menjadi 2 kali Y per X apa? Y per X U ya. U dikali U aksen. Eh sorry. Y aksen. Y aksen apa? Y aksen ini nih. Ya. Dikali U tambah U aksen X. Ya itu ya aksen. Ya. Dikurang. Ini apa? Y per X kuadrat. Dikurang U kuadrat. U kuadrat. Nah. Ditambah 1. Sama dengan 0. Ya. Atau. Sorry ya. Saya loncat-loncat ya. Kita sederhanakan. Di sini. Menjadi. 2. Ini dikalikan ke dalam ya. 2. U kuadrat. U kuadrat tambah 2 U X U aksen gitu ya. Dikurang U kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Ini ada 2 U kuadrat ada kurang U kuadrat. Berarti menjadi 1 U kuadratnya. U kuadrat tambah 2 U X U aksen tambah 1 sama dengan 0. Atau kita buat lebih mudahnya ya. Ini kita sederhanakan supaya nanti bentuknya menjadi U aksen. Maksudnya gini. Atau kita sebenarnya balik lagi. Ini tuh kita akan memisahkan ruas kirinya. Dia variable U semua. Ruas kanannya dia variable X semua. Gitu. Jadi tadi udah dapet kan yang ini ya. Ini kan sama dengan ini nih. Nah. Ya. Lalu U aksen sendiri nanti adalah D U per DX. Atau kita kerjakan di mana ya. Bentar. Di sini aja di atas. Kita ubah dulu menjadi gini. Dua U X U aksen sama dengan Min 1 Min U kuadrat. Gitu ya. Boleh ya. Min 1 Min U kuadrat. Lalu X U aksen sama dengan Min 1 Min U kuadrat per 2 U. Atau lagi ya. 2 U per 1 Min U kuadrat. Oh iya. Oh iya. Ini harus hati-hati. Ibu salah. Ini kalau Minnya di bawah ini jadi plus. Nah ini ya. 1 plus U kuadrat. Ya. Sama dengan 2 U Aksen sama dengan Min 1 per X. Nanti kalian coba pahami deh ya. Bener nggak nih? Coba ibu ada yang salah nggak? Jadi dari sini. Dari sini ya. Bentuk dari sini. 1 sama U kuadratnya dipindah ke ruas kanan. Hasilnya ini. Sisanya tinggal 2 U X U aksen. Ya. Lalu 2 U yang di sini ibu pindahkan ke ruas kanan. Berarti jadi dibagi. Cuman karena ini ada tanda Min dan Min. Ibu simpan Minnya di tengah-tengah sini. Atau saya hapus biar. Nah di sini nih ya Minnya. Jadi si U-nya itu harus plus. Ya. 1 plus U kuadrat per 2 U. Nah selanjutnya. Saya pindahin si U ini ke ruas kiri. Karena ibu bilang di ruas kiri adalah U. Di ruas kanan adalah X. Si X-nya ke ruas kanan. Ditukar. Yang ini berarti jadi dibalik ya. 2 U per 1 plus U kuadrat. Tapi Minnya ibu simpan di sini. Min 1 per X. Ya. Dan kita tahu bahwa U aksen itu tadi adalah D U per D X. Sehingga D X-nya Atau saya ganti langsung di sini ya. D U per D X. D X-nya pindahin ke kanan. Nah kalau udah bentuknya kayak gini. Ini udah bentuk terpisah kayak tadi. Tapi kalau tadi yang pertama bentuk terpisahnya Ruas kiri itu adalah variable Y. Kalau yang ini ruas kirinya adalah variable U. Gitu aja. Jadi ini hasilnya bentuknya seperti ini. Yang di bawah ini. Kalau udah bentuk seperti ini. Tinggal kita integralkan. Ya. Sementara. Kak. Kak tolong panggil andung kak. Itu ada air gitu. Ya sekedap kan. Nah. Kosong gak teh? Ayo. Kosong. Oke. Nah kita lanjut ya. Jadi dari sini. Kita integralkan kedua ruas. Jadi sama aja kayak. Contoh soal yang bentuk terpisah tadi. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan. Integral dari. 2 U D U per 1 plus U kuadrat. Itu adalah hasilnya. LON 1 plus U kuadrat. Ya. Dan integral dari min 1 per X DX. Itu adalah. Min LON X plus LON C. Sebenarnya. Bukan LON C dulu sih sebenarnya. Jadi integral dari. Tadi ya. Min 1 per X DX. Itu artinya. Min LON X plus C. Gitu kan ya. Nah cuman. C nya itu kita buat LON. Boleh. Min LON X. tambah LON C. Gitu. Sehingga. Sesuai dengan teoremanya juga. Sifatnya. Kalau ada seperti ini. Ini boleh ditulis. LON C per X. Ya. Karena dikurang. Nah kalau udah bentuknya LON C per X. Seperti ini. Artinya. Ini LONnya dicoret. Dan artinya. 1 tambah U kuadrat. Sama dengan C per X. Nah. Karena kita udah berjalan panjang. Ingat ya. Ini belum selesai. Ya. Kita tadi masih pakai pemisalan ya. Bahwa. U sama dengan Y per X. Jadi harus dibalikan kembali. Masukkan lagi. U nya sama Y per X. Sehingga nanti kita peroleh hasilnya. 1 tambah Y per X kuadrat. Ya. Y per X kuadrat. Sama dengan C per X. Atau. 1 tambah Y kuadrat per X kuadrat. Sama dengan C per X. Ya. Gitu. Y per X. Lalu kita kalikan ke semua ruasnya dengan X kuadrat. Jadi ini menjadi X kuadrat. Min Y kuadrat. Sorry. Ini plus ya. Plus. Dan ini menjadi sama dengan CX. Ya. Nah. Sehingga hasilnya yang ini. Gitu ya. Nah. Sebenarnya ini adalah juga bisa kita tuliskan bentuknya menjadi ini. Ini kalau kita apa namanya sederhanakan lagi bisa kita ubah bentuknya seperti ini. Ya. Nah. Kalau ini udah solusi belum pertanyaannya gitu kan. Tadi ibu bilang katanya yang namanya PDB itu solusinya Y. Y sama dengan sesuatu. Nah. Ini boleh dirubah menjadi Y sama dengan sesuatu juga boleh. Tapi di dalam bentuk seperti ini pun gak apa-apa. Namanya ini bentuk apa? Solusinya adalah bentuk impli. Solusinya. Ya. Kalau yang ini dia bentuk eksklicit. Gitu. Ya. Jadi ada tiga metode yang kita kerjakan tadi. Terpisah, linier, dan juga bentuk pemisahan U sama dengan Y per X. Gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya coba sekarang kita kerjakan ini ada empat soal. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Mohon kalian catat dulu. Ya. Dan saya akan coba kasih waktu nih untuk mengerjakannya. Ya. Coba dicatat dulu. Ya, baik. Saya izin share ya one notenya. Kita coba kerjakan bersama-sama. Oke. Kelihatan gak nih? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Kita kerjakan nomor satu. Ya. Saya minta partisipasinya ya. Jadi, biar kalian paham gitu ya. Bentar. Oke. Nah, nomor satu. Ya. Kita kerjakan dengan cara metode bentuk terpisah ya. Atau itu gak metode bentuk terpisah? Y aksen sama dengan satu tambah X tambah Y kuadrat tambah X Y kuadrat. Kalau AJ tadi ngerjainya gimana, AJ? Kalau saya hasilnya X ditambah setengah X kuadrat ditambah sepertiga Y setengah tiga. Dari sini gimana? Dari sini gimana caranya? Diintegralkan. Di apa? Diintegralkan. Diintegralkan langsung? Ini langsung D per DX gitu. Ayo yang lain. Gimana nih kira-kira kalau kita punya soal kayak gini? Iya. Gimana nih? Coba ibu juga belum ngerjain nih. Satu tambah X tambah Y kuadrat kali satu tambah X. Bisa gak kalau kayak gitu ditulisnya? Betul gak nih saya kalau nulis kayak gini? Bisa ya? Bukul, Bu. Bisa ya? Bukul, Bu. D, Y per D, X sama dengan satu tambah X. Nih biar mudah. Tambah Y kuadrat kali satu tambah X. Kita lihat di sini ada satu tambah X dan satu tambah X. Enaknya diapain? Ada ide gak nih? Semua ruas dikeluarin. Boleh, betul. Boleh juga betul. Dikeluarkan ya. Kita keluarin. D, Y per D, X sama dengan satu tambah X kali, kali berapa nih? Satu tambah Y kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau bentuknya kayak gini, ini udah bisa kita pisah nih ya. Karena ini bentuknya perkalian. Ya, ini jadi satu per satu tambah Y kuadrat D, Y sama dengan satu tambah X, D, X. Ya. Nah, kita lihat di sini ini udah bentuk terpisah. Ruas kiri semuanya variable Y. Ruas kanan semuanya variable Y. Kalau misalnya dari sini langsung diintegralin, ya gak bisa. Ya, harus kita ubah dulu ke dalam bentuk terpisah. Ya. Jadi kita keintegralkan. Kedua ruas. Ya. Integral dari satu per satu plus Y kuadrat ini. Ya. Arkus tangan X. Jadi sama dengan arkus tangan Y plus C sebenarnya plus C sama dengan satu, sorry. Integral dari satu berapa? Integral dari satu adalah X. X tambah setengah X kuadrat plus C. Nah, ini. Apa namanya jawabannya? Ada yang masih bingung gak nih? Solusinya. Bagaimana yang lain? Masih difahami? Silahkan dilihat. Dan coba nomor dua itu mirip. Coba dikerjakan nomor dua. Oke, kalau nomor dua gimana nomor dua? Nomor dua. Nomor dua. Kita coba kerjakan ya. Nomor dua. Ini berarti saya tulis aja langsung. D, Y per D, X sama dengan satu tambah X tambah atau nulisnya berarti min. Enaknya. Min Y kuadrat kali satu tambah X. Betul gak? Ya. Betul. Betul kan? Sebenarnya kan sama aja kayak tadi ya. Ini ada satu plus X, satu plus X. Kalau misalnya ini tadi kita dikeluarkan, kalau saya mau membagi kedua ruas dengan satu tambah X. Sama aja. Jadi kita peroleh satu per satu tambah X. D, Y per D, X sama dengan satu dikurang Y kuadrat. Ya. Satu dikurang Y kuadrat. Nah, selanjutnya integralkan. Integral satu per. Bener gak sih saya? Oh, ada yang salah ya kayaknya nih. Ini mestinya satu per. Satu tambah X ya. Oh, bener, bener, bener. Coba dibantu. Bener sih, bener. Satu per X, satu per. Oke. Kalau ini satu per satu per X, satu min Y kuadrat. Oke. Berarti ini satu per satu min Y kuadrat, D, Y sama dengan satu plus X integral D, X. Sama. Nah, sekarang pertanyaannya berapa integral satu per satu min Y kuadrat? Silahkan. Gimana? Udah beres? Saya kasih clue-cluenya ya. Untuk nomor dua, ini bisa kita selesaikan ya. Integral dari satu per satu min Y kuadrat. Ya, satu per satu min Y kuadrat. Kalau kayak tadi ini udah ada rumusnya. Integral DX per satu tambah X kuadrat. Itu adalah arkus tangan X tambah C. Nah, untuk yang ini coba kalian cari integralnya apa. Untuk yang nomor tiga. Untuk yang nomor tiga, ini saya hapus ya. Nomor tiga sudah ada yang bisa mengerjakan nggak nih nomor tiga? Yang kedua, yang kedua itu apa? Tunggu lihat, satu tanda. Yang lain ada yang mau bantu? Linear mungkin. Linear. Ini bisa bentuk linear. Kalau linear itu ingat, bentuknya harus Y aksen tambah PX kali Y sama dengan QX. Itu linear. Ini masuk ke linear nggak? Soal ini. Ini masuknya ke bentuk Y per X. Jadi, dari soal X, Y, Y aksen sama dengan 2Y kuadrat tambah 4X kuadrat. Itu kita ubah menjadi bentuk Y per X. Kira-kira gimana caranya? Semuanya dibagi dengan Y kuadrat ya? Atau X kuadrat? Dibagi dengan X kuadrat. Jadi, disini menjadi X, Y, Y aksen per X kuadrat. Sama dengan 2Y kuadrat per X kuadrat. Tambah 4X kuadrat per X kuadrat. Ini habis. Yang ini menjadi Y per X kuadrat. Yang ini kalau dicoret, satu bentuknya Y per X. Ini jadi Y per X, Y aksen sama dengan 2Y per X kuadrat tambah 4. Lalu, ubah Y per X-nya jadi apa? Jadi, U. U kali Y aksen sama dengan 2 kali U kuadrat tambah 4. Y aksennya tadi apa ya? Y aksennya itu adalah U tambah U aksen X. U tambah U aksen X. Jadi, ganti si Y aksennya menjadi U. Ini Y aksennya ganti menjadi U tambah U aksen X. Sama dengan 2U kuadrat tambah 4. Selanjutnya, kita jabarkan. Kita buat menjadi dia bentuk terpisah U dan X. Bentuk terpisah U dan X. Kita kali dulu di sini. U kuadrat tambah U X U aksen. U aksen sama dengan 2U kuadrat tambah 4. Ini ada U kuadrat, ada 2U kuadrat. Berarti ini U X U aksen sama dengan U kuadrat tambah 4. X U aksen sama dengan U kuadrat tambah 4 per 4. Gitu ya. U aksennya apa tadi? U aksen itu? U aksen itu adalah DU per DX. Jadi, ini kita ubah menjadi X kali DU per DX sama dengan U kuadrat tambah 4 per U. Maaf, ini U ya. Nah, gitu. Lalu kita kumpulkan yang ruas kiri sama U semua, ruas kanan sama X. Jadi, hasilnya U per U kuadrat tambah 4 DU sama dengan 1 per X DX. Selanjutnya diapain? Selanjutnya di integralkan. Integral ini pakai apa? Pakai pemisalan ya. Pemisalan dan substitusi. Ya. Nah, itu clue-cluenya. Saya minta kalian selesaikan. Tidak saya jelaskan sampai akhir. Yang nomor 4. Sekarang kalian lihat nih. Kalau nomor 4 kira-kira kayak gimana nih? Bentuk apa dia? Ini gampang banget loh. Bentuk apa? Terpisah bukan, Bu? Terpisah, betul. Jadi, kita misahin apa? Variable apa sama apa? R sama teta. Itu variablenya. Ya. Jadi, kita kumpulkan yang R misalnya di ruas kiri ya. 1 per 2 R DR. Gitu ya. Sama dengan cos teta per sin teta DT. Jadi, sebenarnya ini awalnya D R per DT. D R per DT artinya itu adalah turunan atau fungsi R diturunkan terhadap teta. Artinya kita mau cari solusinya R-nya berapa. Gitu. Ya. Dan tadi ada nilai awalnya ya. Ada nilai awalnya ya di soal ya. Nanti diselesaikan. Nah, kalau udah dalam bentuk ini tinggal di integralkan. Ya. Oke. Mungkin untuk latihan soal, saya cukupkan sampai sini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oh iya. Ini saya rekam ya. Jadi, kalau misalnya kalian ada yang ketinggalan. Saya akan upload nanti di YouTube. Untuk pertemuan ke sebelah sini. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau misalnya tidak ada. Bisa kalian selesaikan tadi yang tiga soal terakhir ya. Bisa kalian selesaikan. Untuk materi yang terlewat. Nanti akan saya upload ya. Kalau misalnya kalian ada yang tadi belum sempat nulis. Akan saya upload di YouTube. Silahkan kalian pelajari lagi di YouTube. Ya. Jangan lupa untuk Cosma juga isi absensi perkuliahan. Ya. Dan untuk Cosma tolong di... Di catat yang hari ini hadir ya. Untuk kuliah online kita. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan semuanya. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Baik. Saya akhiri pertemuan kuliah online kita di hari ini. Sampai di sini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdallah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Baik. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar lists fisik. MatukvadЭто. Benar.